Terima kasih. Kira-kira apa ya? Dalam masa awal pembukaan Gereja Kategorah Jakarta, Kuskupan Agung Jakarta mengizinkan untuk Misa pada hari Minggu hanya satu kali, hanya untuk paroki setempat. Dan Gereja Kategorah memilih Misa pukul 9 pagi. Dalam semangat proteksi, yang diizinkan untuk mengikuti Misa adalah usia 18 tahun sampai dengan 59 tahun. Ingat, kita perlu datang lebih awal ya, karena tempat parkirnya terbatas dan alur untuk masuk ke dalam gereja lumayan panjang. Sebagai informasi, gereja dibuka pukul 7.30 pagi. Karena yang diizinkan adalah warga paroki kategorah yang terdaftar di dalam hidup dan jumlah kursi yang tersedia terbatas, maka lingkungan akan diberikan kuota masing-masing dengan syarat ketentuan. Setiap ketua lingkungan nantinya akan mendaftarkan nama-nama anggotanya yang diizinkan untuk mengikuti Misa. Nantinya ketua lingkungan akan memberikan QR Code kepada setiap warga tersebut. Nah, sekarang kita udah tau dong persyaratannya apa aja. Nah, tapi kondisi kalian juga harus sehat. Nggak boleh sakit, batuk pilek, atau meriang ya. Dan kalian harus bawa masker, hand sanitizer, juga tisu. Oh ya sama, satu lagi nih wak. Katanya kita juga harus nombor nih. Kita nanti udah bakal dapet QR Code dari ketua lingkungan kita masing-masing, biar kita bisa turun ke gereja katedral. Oh yaudah, nanti kalau kita udah dapet QR Code-nya, kun kita gereja lagi. Oke? Yuk! Yuk! Pintu masuk gereja adalah pintu 2 atau depan pos security, pintu 3 atau seberang Masjid Istiqlal, pintu 6 atau samping SMA Ursula. Nantinya, ketika selesai misa, pintu tersebut yang juga digunakan untuk keluar. Tempat parkir yang sementara disediakan adalah halaman depan teka SMA Ursula untuk motor, kantor pos dan sat bekang TNI AD untuk mobil. Tunjukkan QR Code yang sudah diberikan oleh ketua lingkungan kalian. QR Code tersebut bisa sebagai tiket masuk ke dalam lingkungan gereja. Pada saat kalian mengantri di gate scanner, pastikan kalian tetap melakukan physical distancing. Batas maksimal suhu untuk masuk ke dalam lingkungan gereja adalah 37,5 derajat Celcius. Setelah masuk gate scanner, Puma cuci tangan dulu 20 detik dengan sabun di tempat yang sudah disediakan. Sementara ini, kolekte dapat dilakukan dengan memasukkan uang tunai ke dalam kotak yang sudah disediakan. Umat juga dapat memberikan sumbangan pemeliharaan gereja dalam bentuk transfer ke rekening gereja. Ini merupakan contoh yang salah. Pada saat kalian berada di public area, pastikan kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Jaga jarak minimal 1 meter. Apabila kalian bersalaman, cukup menggunakan namaste. Untuk menghindari kontak fisik dengan umat lainnya, umat diharapkan memilih tempat duduk yang paling kanan di setiap barisnya. Pada saat kalian berada di lingkungan gereja, pastikan kalian tetap menggunakan masker ya. Salam damai tidak perlu bersalaman atau berpelukan. Cukup salam namaste. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pada saat terima hosti, teman-teman silakan maju per satu baris ya. Jangan lupa tetap menggunakan masker. Pada saat menerima hosti, gunakan tangan, lalu buka masker, makan hosti, lalu tutup kembali maskernya dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Pada saat ekaristi sudah berakhir, umat diharapkan untuk menunggu arahan dari petugas gereja mau ditutup atau ikuti aturan yang sudah ada. Silakan dipilih. Untuk sementara waktu ini, Goa Maria, Kapel Adorasi, Museum ditutup untuk menghindari kerumunan orang. Setelah perayaan ekaristi selesai, umat dipersilahkan untuk pulang ke rumah masing-masing untuk menghindari kerumunan. Ingat, gereja mau ditutup atau ikut peraturan yang sudah ada. Silakan dipilih.